Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube mentor keuangan Channel youtube mentor keuangan berisikan mengenai tips-tips perencanaan keuangan pribadi dan keluarga Sebenarnya jangan lupa like dan subscribe ya Untuk tetap terupdate video-video dari mentor keuangan Oke, kali ini di tengah wabah virus corona yang masih melanda Indonesia Kita akan membahas mengenai dana darurat Ini adalah salah satu elemen dari perencanaan keuangan yang sangat penting di masa krisis seperti ini Oke, pertama teman-teman sudah pada tahu belum apa itu dana darurat Sesuai namanya ya, dana darurat adalah dana yang akan digunakan sewaktu-waktu pada saat kondisi darurat Apa saja kondisi darurat tersebut? Well, di tengah krisis ini kita langsung ambil salah satu contoh Yaitu PHK alias pemutusan hubungan kerja Banyak sekali di industri sekarang Wisata, manufaktur, penerbangan mungkin Banyak sekali terjadi PHK Walaupun tidak PHK Perumahan, apa Karyawan dirumahkan Atau terjadi pemotongan gaji Sehingga pemasukan para karyawan ini berkurang Nah, sebenarnya ada salah satu persiapan yang seharusnya ini sudah dilakukan sejak awal ya Bukan pada saat krisis Kalau kita sudah menyiapkan dana darurat Antara lamanya itu antara 3-6 bulan pengeluaran Itu kita bisa spare waktu Jadi kalau misalnya sudah ada PHK di bulan ini Kita masih ada waktu 3-6 bulan Tanpa pemasukan sama sekali Untuk mencari penghasilan lain Atau penghasilan tambahan Kalau kita ternyata mengalami pemotongan gaji Nah, dana darurat ini Sebaiknya ditempatkan di mana sih Yang jumlahnya 3-6 bulan itu Ada tiga syarat ya Yaitu di instrumen yang liquid Mudah diakses dan aman Kalau liquid ini Kemudahan dia untuk menjadi uang tunai Nah, salah satu contoh paling gampang adalah Uang tunai ditabungan tentunya Yang dilengkapi dengan ATM Kenapa harus dengan ATM? Agar dia mudah diakses Kenapa uang tabungan? Karena dia akan kita tempatkan di bank yang aman Jadi, uang tabungan di bank ini Liquid alias Mudah sekali dikonversi menjadi uang tunai Mudah diakses Kita tinggal pergi ke ATM tentunya Atau ke bank langsung Dan ketiga dia aman Karena berada di bank Aman dari pencurian Selain uang ditabungan Apalagi yang bisa menjadi Tempat untuk kita menyimpan dana darurat Antara lain Yaitu logam mulia Atau reksadana pasar uang Liquid juga Mudah dikonversi menjadi uang tunai Mudah diakses juga Kalau logam mulia Bisa kita simpan di rumah Simpan di safe deposit Kalau reksadana pasar uang Sekarang sudah Sangat banyak sekali Aplikasi-aplikasi Aplikasi reksadana Walaupun harganya mahal Tapi bentuk Ukurannya kecil sekali Bisa saja lupa Atau ada yang mencuri Tapi kalau reksadana pasar uang Karena dia Tersimpan di KC Itu Akan aman Dari pencurian Nah Jadi teman-teman Selagi Masa krisis ini Kalaupun sekarang Belum membentuk dana darurat Siapkanlah dana darurat Yang tersebut Jagalah Tingkat pengeluaran Anda Lakukan ribajet Sisa dana dari Gaji tiap bulan Itu semua langsung Masukkan dalam Untuk membentuk dana darurat Nah untuk teman-teman yang Sudah Mengalami PHK Atau krisis bagaimana Mau gak mau Teman-teman harus Mencari income tambahan Untuk mengganti Income yang Sudah hilang Dengan berbagai cara tentunya Saya doakan Semoga teman-teman Dan kita semua Bisa melewati Wabah krisis ini Selamat Dan kembali Menjalani hidup Normal Amin Demikian dari Saya kali ini Mentor keuangan Kita akan jumpa lagi Di video-video selanjutnya Mengenai tips-tips Perencanaan keuangan pribadi Dan keluar See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton